Jadi ini busur, terdiri dari lims, lims atas, lim bawah, fungsinya untuk melontarkan anak panah. Kemudian ini namanya riser, artinya dia penegak, jadi lim ini akan berdiri kalau ada risernya. Kemudian disini ada yang namanya arores, ini untuk posisi meletakkan anak panah. Kemudian kita punya string atau senar busur, dan disini ada yang namanya knock point. Knock point ini fungsinya untuk penanda posisi knock. Jadi kalau kita lihat anak panah, anak panah itu terdiri dari tiga bagian, ini ada shaft atau batang utama. Kemudian point, ujung ini, ini namanya point. Kemudian ini namanya knock, makanya knock untuk posisi knock point. Kemudian ini bully, ini biasanya disebut fletching atau fence. Ini posisi peletakannya. Jadi fence ini selalu terdiri dari satu warna yang berbeda, kita bisa bercontoh ke warna lain. Itu kenapa kok? Tetap ada satu berbeda, ini untuk penanda bahwa yang berbeda ini harus posisinya di luar. Oh gitu, supaya waktu kita lepas, rilis, dia tidak nabrak ke racer. Seandainya kita balik, kalau kita balik, maka dia akan nabrak. Oh gitu, saya baru tahu. Diberi penanda warna berbeda. Iya, iya, iya. Kemudian ada aksesoris tambahan, yang utamain namanya visir. Oh visir kok? Visir, visir atau kekeran lah kalau misalnya. Oh kekeran, oh iya, keker. Terus ini stabilizer, ini biasanya dari long stick, short stick, kemudian ini ada penambangan extension, biasanya gitu. Fibar, sama Fibar, Fibar ini untuk yang ini. Oh itunya, oh iya, iya, iya. Fibar. Betul, betul, betul. Jadi itu komponennya. Kemudian untuk pengaman pribadi, itu terdiri dari arm guard, untuk pelindung lengan, sama fingertip, finger jari. Kemudian ada namanya sling. Untuk apa nih Pak? Sling untuk penahan. Karena ini kan tidak digenggam Pak. Jadi pada saat kita nembak, ini tidak digenggam, supaya ini masih bisa, dia swing. Oh iya. Kalau nggak ada talinya, dia tidak bisa swing, jatuh. Jatuh, 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 jatuh. Oh jadi nggak digenggam ya? Iya, sama terakhir ini namanya chest guard, pelindung dada. Chest guard. Pelindung dada, chest guard ya. Oh gitu ya, kalau nggak ke jebret situ ya. Jepet turut ini diutamakan prioritas untuk wanita. Wanita, oh iya iya iya. Karena sangat rawan kalau wanita. Kalau laki-laki, biasanya perlu juga ada beberapa yang kena. Termasuk saya, kalau nggak pakai ini, saya kena. Oh, berarti otot dadanya gede nih. Jadi kira-kira seperti itu. Oh iya iya. Terus, nah ini nih. Nah, settingannya ini. Jadi posisinya nanti pada saat kita pasang seperti ini. Di posisi tangan, dua tangan ada di bawah, dua jari di bawah. Dua jari di bawah. Satu jari di atas. Tapi ini tidak boleh dicepit. Oh nggak boleh dicepit ya? Iya, jadi tetap longgar seperti ini. Longgar ya. Kemudian ini juga tidak digenggam. Tidak digenggam. Posisi ditahan di sini. Oh ditahan di jempol ya? Ya, jadi tetap tahan seperti ini. Kemudian pada saat kita tarik, kita harus sampai ke anchor point. Anchor point itu string ada di ujung hidung. Terus jari ada di dagu. Oh gitu. Contoh, kalau kita tarik. Tarik. Oh itu ya. Anchor point. Oh gitu. Tubuh, yang pertama posisi kaki. Kita biasa kita ini square. Square ini satu garis lurus. Mengarah ke sasaran. Posisinya badan tegap. Tapi relax. Tidak boleh kaku. Relax. Dan pada saat kita angkat seperti ini. Ya. Posisi lengan lurus. Dada tetap terbuka. Tidak miring begini maupun miring begini. Tetap lurus. Terus ngincernya dari mata yang kanan kiri. Mata kanan. Itu kita intip ya. Intip. Kita intip begini. Iya. Posisi string itu diluruskan dengan namanya windows. Window di sini. Oh itu windows. Ini harus lurus. Oh makanya cekung gitu ya. Dikerok gitu ya. Ini diusahakan lurus. Dan posisi depan, belakang ini harus satu garis lurus. Jadi tidak tampak kelihatan begini atau begini. Oh iya iya iya. Ini harus benar-benar lurus. Kalau kita lihat seperti ini. Iya. Oh gitu ya. Dan pada saat kita rilis. Ini ada installnya follow through ke belakang. Oh gitu. Gitu aja Pak ya. Kira-kira itu teknik dasar untuk memanah. Terima kasih Pak. Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih.